PEMBICARA 1 Kader PDP Jairi yang mewakili rekan-rekannya mengatakan Mulanya mereka diminta menandatangani kertas kosong Kemudian mereka diberi imbalan sebesar 300 ribu rupiah Jairi mengklaim keempat rekannya tak mengetahui persis isi surat atau kertas yang mereka tandatangani Soalnya mereka tak diberikan penjelasan apapun dan diminta cepat-cepat untuk menandatangani Di segun soal alasan tanda tangan, Jairi berujar pihak yang meminta mereka menyebut untuk dukungan demokrasi Namun Jairi tak menjelaskan lebih jauh soal alasan tersebut Jairi mengungkapkan pihak yang meminta mereka untuk tanda tangan adalah advokat anggiat BM Manalu Dia menyatakan sama sekali tak mengenal sosok anggiat Menurut Jairi, pertemuan mereka dengan anggiat dilakukan secara spontan Jairi menegaskan pihaknya sama sekali tak memberikan kuasa pada anggiat atau pihak manapun Terkait dengan hal ini, Jairi dan rekan-rekannya menyampaikan permintaan maaf kepada Megawati dan pihak PDIP Sebelumnya, lima orang yang mengaku kader PDIP yakni Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko Mengajukan gugatan kepengurusan DPP-PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 ke PT UN Jakarta Tim advokasi dari lima orang tersebut, Victor W. Nadab-Dab Mengatakan gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP di dalam SK Perpanjangan kepengurusan bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai Saya, pertama-tama saya meminta maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri Beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan seluruh Indonesia Pada kesempatan malam hari ini Saya Menyatakan Atau mengklarifikasi Bahwasannya Bahwasannya kami Ya, merasa dijebak dengan adanya Apa, dengan adanya Surat gugatan Yang ditujukan kepada Ketua Umum kami Kami cuma hanya Dimintakan dana tangan di atas kertas kosong Setelah itu kami diberikan imbalan uang sebesar 300 ribu rupiah Jadi, kami ini tidak tahu menahu Masalah Surat yang kami tanda tangan tersebut Dan semoga kasus ini Menjadi pelajaran Kedepannya Agar tidak lagi digunakan Oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Saya rasa itu Yang saya sampaikan Sekali lagi Saya minta maaf Kepada Ketua Umum kami Ibu Hajah Megawati Soekarung Putri Beserta seluruh keluarga besar PDI Perjuangan Akhirul kata Wilahi topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka 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 Izin penegasan tersebut Nah Makanya malam ini Kita buat Surat Pencabutan Bugatan Yang mengatasnamakan kami Dan kami tidak memberikan kuasa kepada siapapun Termasuk kepada Angliat BMA Nalu Kami tidak pernah memberikan Surat kuasa Makanya kami mencabut Tuntutan tersebut Mencabut Jadi ini Supaya didengarkan oleh pengadilan juga Masa bapak begitu Iya Boleh disampaikan gak Harapannya terhadap Pengadilan tempat pengaduan itu Apa harapannya Apakah supaya tidak dilanjutkan kah Bugatan telah masuk Atau seperti apa Nah kalau Untuk bugatan itu Yang Bugatan ini Kami sampaikan ini Ya kami membatalkan Membatalkan Kami tidak menuntut Atau menggugat Karena kami tidak pernah menuntut Atau menggugat sebelumnya Jadi kami ini Dalam posisi Di Jepak Untuk dari pengadilan sendiri Sudah ada yang Menghubungi kami berlima Berlima Berarti langkah selanjutnya Berarti Bapak yang akan langsung datang Untuk mengajukan pencabut Saya Jairi Mewakili teman Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini Saksikan berita hot news lainnya Hanya di kanal youtube dan facebook Tribun Timur Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton